Intro Oke pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah posisi Indonesia dalam konflik Timur Tengah. Nah kenapa kami memilih dama ini? Karena kita ketahui bahwa sekarang ini berita-berita mengenai Timur Tengah, terutama sejak Israel melakukan penyerangan terhadap sebuah kapal sipil, itu menjadi bahan pembicaraan yang tiada henti-hentinya. Karena ini dianggap sebagai suatu pelanggaran HAM, apalagi kapal itu berisi bantuan kemanusiaan untuk para penduduk di jalur Gaza. Dan pemerintah sendiri juga sudah mengeluarkan berbagai sebuah statement yang sangat keras, yang menuntut agar organisasi konferensi Islam tidak hanya berbicara saja dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel, tapi juga mulai mengambil langkah-langkah yang konkret. Dan untuk itu di studio saya hadirkan dua orang mantan Duta Besar, keduanya adalah anggota dari ambasador forum atau forum para Duta Besar. Sebelah kanan saya adalah Pak Abdul Irsan, mantan Duta Besar Indonesia di Jepang dan juga beberapa negara yang lainnya. Dan sebelah kanan beliau adalah Pak Dalindra Aman, mantan Duta Besar Indonesia di Libanon. Bahkan dia adalah Duta Besar pertama Indonesia di Libanon. Tapi sebelum saya masuk ke diskusi lebih lanjut, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Abdul Irsan itu, forum para Duta Besar itu apa Pak sebenarnya? Ya, sebetulnya kalau kita ketahui bahwa sekitar 200 mantan Duta Besar yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta ini, dan banyak dari mereka itu yang masih ingin menyumbangkan pemikiran, menyumbangkan pendangan-pandangannya dengan kondisi-kondisi yang ada di bidang diplomasi, hubungan luar negeri maupun politik luar negeri. Nah, disinilah kami kemudian pada akhir bulan Februari, kita membentuk satu forum yang disebut Forum Duta Besar Republik Indonesia. Dan disini kami menggunakan kesempatan untuk memberikan saran-saran, maupun memberikan pandangan-pandangan urun rembuk kepada pemerintah dalam hubungan ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan kami berdua ini adalah, seperti dikemukakan, adalah anggota dari forum tersebut. Ya, dan sekarang saya mau langsung ke Pak Dalin Ramas. Bagaimana sebenarnya sikap yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi konflik Timur Tengah. Karena sesungguhnya konflik di Timur Tengah itu kan ketidaknya konflik antara Israel lawan Palestina atau Israel lawan Arab. Tapi kita ketahui juga terjadi konflik antara siah dan sunni seperti terjadi di Irak sekarang ini. Kemudian persaingan kepemimpinan antara Iran dengan negara-negara Arab dalam konteks politik dan ekonomi dunia Islam secara keseluruhan. Bagaimana Anda melihatnya, Pak? Orang kadang-kadang salah kaprah menyebut Timur Tengah. Sebetulnya Timur Tengah itu banyak, eh, Timur Tengah itu sebagai konflik Israel-Palestina saja. Tapi sebetulnya Timur Tengah itu merupakan suatu kompleksitas yang cukup baik untuk diperhatikan oleh Indonesia. Dan dalam hal ini Indonesia sejak semula itu mempunyai perhatian yang penuh terhadap bagaimana untuk menyelesaikan masalah konflik Israel-Palestina ini. Dari semula Indonesia sudah, apa namanya itu, ikut dalam usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah Palestina. Tapi, nah ini tapi-nya, Indonesia masih baru di pinggir-pinggirnya. Jadi belum masuk ke epicentrum dari masalah konflik Palestina-Israel itu. Indonesia sudah akhiri dulu, sudah banyak memberi bantuan, yaitu baik berupa bantuan-bantuan uang, bantuan lain-lainnya. Malahan dalam capacity building Palestina, Indonesia itu menerima pemuda-pemuda Israel untuk kita didik. Pemuda Palestina? Eh, Palestina untuk kita didik. Tapi, itu saya melihat, itu baru di pinggir-pinggirnya. Indonesia seyogianya sekarang ini terjun ke permasalahan bagaimana sebaiknya penyelesaian masalah Palestina-Israel itu dijalankan. Nah, kita pernah mendengar mengenai kuartet dengan road map-nya itu. Nah, kuartet dengan road map-nya ini sekarang ini sudah, apa namanya itu, sudah ketinggalan oleh terjadinya masalah-masalah perang Gaza, perang Hezbollah, Israel itu, naiknya Netanyahu. Sehingga road map itu sudah, sudah nggak mungkin bisa dijalankan lagi. Sehingga perlu, apa namanya itu, review atau revitalisasi dari road map itu oleh kuartet ini. Nah, kami melihat bahwa kuartet ini sebetulnya masih, apa namanya, tidak balance. Ya, dalam kuartet itu ada Amerika, Serikat, ada EU, Rusia, dan PBB. PBB diwakili oleh sekretariat jenderalnya. Akan mengusulkan untuk, supaya dalam kunjungan Obama nanti ini, yaitu Indonesia bisa mengumumkakan kepada Obama, Obama, bagaimana kalau kuartet itu ditambah, yaitu kuartet plus Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia itu acceptable untuk semua pihak. Bahkan Israel itu bisa menerima Indonesia dalam kapasitanya untuk itu. Maka orang Indonesia dikenal juga tidak begitu mempersoalkan, atau tidak risau pada masalah sunisya seperti masyarakat di Timur Tenggara. Ya, ya, itu salah satu juga, ya toh. Jadi, kita selalu mengembar-gembarkan kan Indonesia ini negara yang demokratis, yang keempat terbesar, ya. Ya. Kemudian mempunyai penduduk yang muslim, yang terbesar, ya toh. Kemudian suka damai, apa-apa. Tapi ini harus kita realisasikan dalam tindak-tindakan kita, gitu. Tapi Pak, banyak orang yang mengatakannya, saya sendiri kadang-kadang juga melihat ini sebagai suatu kebenaran, bahwa Indonesia tidak bisa berbuat banyak, karena secara ekonomi Indonesia itu masih sangat lemah, gitu. Sehingga tidak mempunyai suatu kekuatan, menekan kepada pihak-pihak yang berkonflik di Timur Tenggara untuk mendoruti kehendaknya, gitu. Hal ini berbeda misalnya dengan negara-negara yang jauh lebih kecil dari Indonesia, seperti Arab Saudi dan lain sebagainya, gitu. Yang mempunyai kekuatannya itu petrodolar, gitu. Tapi tau mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa, gitu. Kelihatannya memang dalam konflik Israel-Palestina itu tidak ada yang bisa diandalkan. Artinya, apakah ekonomi, apakah petrodolar, atau apa. Tapi yang bisa diandalkan itu adalah hasrat keinginan dari rakyat-rakyat itu untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, kalau kita lihat kan misalnya di Palestina, orang Palestina itu kan sebenarnya terbelah dua, ya kan. Satu sisi yang pro-Hamas, yang mengendaki penyelesaian melalui perang, kemudian ada lagi yang pro-PLO atau dengan al-fatahnya yang menginginkan penyelesaian melalui perdamaian. Dan rupanya, dan PLO ini pernah mencapai berbagai kesepakatan, dan terakhir adalah roadmap yang diharapkan bisa dalam waktu tiga tahun menyelesaikan konflik di antara Palestina dengan Israel. Tapi ini semua akhirnya berantakan karena PLO bahkan terusir dari jalur gasa yang kemudian diubah sebagai penting oleh Hamas. Dan Israel merespon dengan mengangkat seorang radikal juga, bernama Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Nah, ini kelihatannya kok makin kuat, sehingga Indonesia seolah-olah harus memutuskan berpihak kepada siapa. Karena misalnya dalam konteks Palestina, Palestina sendiri kan terbelah dua sekarang. Seperti ibarat Jerman Barat dan Jerman Timur. Ya, inilah makanya yang penting adalah bagaimana mencari cara rekonsiliasi antara Hamas sama Fatah itu. Nah, sampai sekarang itu baru yang mulai mencoba itu adalah Turki. Saya melihat bahwa Indonesia itu mempunyai potensi yang baik untuk bisa merekonsiliasikan antara Hamas dengan Fatah ini. Ya, yaitu kita mengusulkan untuk kita secara low profile ya, menjadikan Indonesia sebagai interlocutor. Kita sudah pengalaman, ya, kita pengalaman di Filipina Selatan, kita pengalaman di Vietnam, Kamboja sebagai interlocutor. Kita bisa melakukan ini untuk mendekati Hamas sama Fatah ini. Bagaimana, apa sebab-sbab mencari, ya, jalan-jalan bagaimana supaya terjadi rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah. Kalau di beberapa segmen, di Hamas maupun di Fatah, itu sudah ada usaha-usaha untuk merekonsiliasi. Seperti ini, bagiannya. Setelah Israel menarik pasukannya dari Gaza, Besir bersama tiga Arab itu menginisiatif membentuk, eh, mengadakan suatu konferensi, di mana Hamas dan Fatah itu hadir di Cairo itu. Kemudian sudah ada rekonsiliasi. Tapi ini tidak jalan, ya, karena tidak ada yang mengiringnya ke arah itu. Atau mungkin juga karena waktu pertempuran antara Hamas dengan Al-Fatah dalam memperebutkan jalur Gaza ini korbannya terlalu banyak, sehingga dendam-dendam pribadi ini sulit dihilangkan dalam jangka pendek. Itu nanti bisa kita bahas nanti, Pak, setelah sesi berikutnya. Oke, pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan berikut kami kembali. Oke, pemirsa, kita berjumpa lagi dalam dialog development. Dan saya akan langsung ke Pak Galindra Aman. Jadi Pak Galindra ini sekarang masalah antara Hamas dan Al-Fatah atau PLU ini kan juga kelihatannya masih tetap runcing. Pada dasarnya apa sih, Pak, yang menyebabkan Kok Hamas dengan Al-Fatah ini akhirnya bercerai, bahkan berperang, saling bantai. Dan sampai sekarang kelihatannya langkah-langkah konkret untuk rekonsiliasi belum kelihatan. Ya, sebetulnya perbedaannya itu cukup prinsipial, antara Hamas sama Fatah. Kalau Hamas itu memang tidak mengakui apa yang dilakukan oleh PLU selama ini. Itu perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan itu Hamas tidak mau mengakui. Yang sangat prinsipial lagi adalah bahwa PLU atau Fatah ini agak moderat, agak mau bernegosiasi dengan lawannya. Tapi kalau Hamas ini, teguh. Kita tidak akan mau bernegosiasi. Kita ingin melihat bahwa tanah Palestina kembali ke Palestina. Yang artinya tentu tidak menginginkan adanya Israel, Yahudi. Kemudian antara Hamas dengan Fatah ini, pada waktu PLU sangat berkuasa. Itu mereka melihat bahwa mereka itu kok nggak kebagian. Jadi artinya...